Wali Kota Guruntalo membuka kegiatan pelatihan penginputan usulan musrenbank dalam aplikasi perencanaan yang digelar BAPEDA Kota Guruntalo. Untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintah Daerah SIPD. SIPD memiliki makna strategis untuk menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah, sekaligus mendorong inovasi percepatan elektronisasi bagi seluruh pemerintah daerah demi terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas teknis penginputan, tahapan usulan kegiatan musrenbank, yang dipulai dari tingkat kelurahan, serta mampu meningkatkan pemahaman terkait implementasi proses penginputan usulan dari tingkat kelurahan hingga masuk menjadi usulan prioritas untuk rencana kerja pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD. Berdasarkan surat wali kota, pada tanggal 10 Januari kemarin terkait dengan revisi teknis pelaksanaan musrenbank tahun 2023, di mana daftar usulan kegiatan yang diusulkan harus melewati proses penapisan, penajaman, penyelarasan, dan plastifikasi dengan prioritas pembangunan melalui skoring usulan dengan 6 nilai bobot masing-masing, kriteria yang telah ditetapkan serta usulan yang diusulkan harus sesuai dengan kamus usulan yang terdiri dari 47 kamus usulan yang tersebar di 9 OPD. Kami sampaikan Pak Wali bahwa kami melakukan perubahan untuk merawakku dalam proses perencanaan yang biasanya kita perencanaan itu adalah 3-2-2, tetapi kemudian kami melihat kurang efektifnya terkait dengan health tool, sehingga ada perubahan yang dilakukan. Dalam hal inilah kegiatan ini salah satunya dilakukan. Saya lihat ada beberapa kecamatan yang sudah selesai seluruhnya, seperti kecamatan Kota Timur, Selatan, Bungigi, sudah juga hampir selesai, yang mudah-mudahan sudah akan selesai pada pertengahan atau akhir bulan Februari ini. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan Laktek ini dapat meningkatkan pemahaman kita semua terkait dengan pengimplementasian proses penginputan usulan dari tingkat kelurahan hingga masuk menjadi usulan prioritas untuk renja atau untuk rencana kerera RKPD yang ter-input atau terakomodir dalam aplikasi SIPD. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapak Pedagak melalui peraturan, dalam peraturan pemerintah maupun Permen Dagri yang telah mengeluarkan aturan Permen No. 70 tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai dasar guna mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Memang awal-awalnya SIPD ini menjadi momok bagi kita yang sudah jalan bagus SIMDA, tiba-tiba muncul Sistem Baru SIPD, sehingga di awal-awalnya kita belum bisa langsung menerapkan masih paralel dengan SIMDA kita lakukan pada saat itu.